Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan Pola gantungan kunci Berbentuk seperti buah wartel Nah ini 2 lembar Saya jadikan 1 ya Bisa teman-teman jadikan ide Untuk jualan ataupun souvenir Bahan yang digunakan pun Cukup hemat benang Semoga kalian bisa menikmati Polanya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe Dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi Updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Ini benang polycherry Kemudian ada jarum Untuk menjahit Lalu penanda Dan hook ukuran Nomor 3 Tulit Pertama kita akan buat Bagian buah wartelnya dulu Saya mulai dengan yang warna kuning Buat awalan rantai 12 rantai Setelah 12 rantai Setelah 12 rantai Tambahkan 2 rantai Mulai pengerjaan di rantai ke-12 tadi Di rantai ke-12 kita isi dengan 2 buah double crochet Atau 2 DC Satu Dua Nah beri penanda di puncak DC yang pertama Selanjutnya di 3 rantai berikutnya Selanjutnya di 3 rantai berikutnya Kita akan isi masing-masing dengan 1 DC DC pertama DC kedua Dan DC ketiga Kemudian di 3 rantai berikutnya Kita isi masing-masing 1 HDC HDC pertama HDC kedua Atau half double crochet HDC ketiga Dan HDC ke-4 Kemudian di 3 rantai berikutnya Isi 1 SC SC pertama SC kedua Dan SC ketiga Nah tersisa 1 rantai terakhir Di sini kita isi dengan 3 buah SC 1 Saya beri penanda Supaya teman-teman kelihatan Kemudian SC kedua Dan SC ketiga Jadi di 1 lubang ini Kita isi 3 SC Lakukan berseberangan Kita mulai dengan SC 3 kali Berseberangan ya SC pertama SC kedua Dan SC ketiga Kemudian HDC kali 4 HDC pertama HDC kedua HDC ketiga Dan HDC ke-4 Lalu DC 3 kali DC pertama DC kedua Dan DC ketiga Nah tersisa 1 lubang terakhir Kita isi dengan 3 buah DC 1 2 3 Akhir putaran Kita slip stitch Di penanda Slip stitch Tarik kuat 2 rantai Nah hasilnya seperti ini Selanjutnya Masuk ke putaran Yang kedua Kita mulai dengan Pola Increase Double Crochet Sebanyak 2 kali Dimulai dari tempat Slip stitch ya Increase Double Crochet Pertama Atau 2 DC Di satu lubang Beri penanda Di puncak DC Yang pertama Kemudian Increase Double Crochet Kedua Selanjutnya Polanya DC DC kali 3 1 DC kedua DC ketiga Kemudian HDC kali 4 HDC pertama HDC kedua HDC ketiga Dan HDC keempat Setelah itu SC kali 3 SC pertama SC kedua Dan SC ketiga Nah kita ketemu penanda ya Dari penanda ini Kita lebarkan lagi Dengan membuat Pola Increase Single Crochet Sebanyak 3 Kali Increase SC pertama Increase SC kedua Dan Increase SC ketiga Setelah itu Polanya SC kali 3 1 SC kedua SC ketiga Kemudian HDC kali 4 HDC pertama HDC kedua HDC ketiga HDC keempat Kemudian DC kali 3 DC pertama DC kedua DC ketiga Setelah itu Increase Double Crochet Sebanyak 3 Kali Increase DC pertama Increase DC kedua Dan Increase DC ketiga Selesai Akhir putaran Kita Slip Stitch Di penanda Tarik Benangnya Selesai ya Seperti ini Jadi yang ini Benangnya Teman-teman Putuskan Agak panjang Karena sekalian Untuk Menjahit Nah Kemudian Buat Satu lagi Polanya Sama Seperti ini Dan yang satu ini Benangnya Putuskan Saja Agak pendek Selanjutnya Kita akan Buat Untuk Pola Bagian Pangkal Buah Portal Saya gunakan Benang warna Hijau Pertama Kita Mulai Awalan Magic Ring Dengan Dua Rantai Satu Dua Lalu Buat Dua belas Stable Crochet Di ring Satu DC Kedua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Rapat Rapatkan Kemudian Di akhir Putaran Kita Slip Stitch Di puncak DC Pertama Nah Seperti ini Kita akan Membuat Pola Untuk Awalan Daun Kita mulai Pola Pengulangannya Dengan Dua Rantai Satu Dua Kemudian Buat SC Di rantai Yang pertama Tadi Satu SC Lalu Kita Slip Stitch Di Lubang Berikutnya Nah Seperti ini Kemudian Lanjut Ulangi Dua Rantai SC Di rantai Yang pertama Kemudian Slip Stitch Di Lubang Berikutnya Ulangi Ulangi Lagi Dua Rantai SC Di rantai Yang pertama Slip Stitch Di lubang Berikutnya Nah Ini Sudah Berkeliling Ya Ini Pengulangan Yang terakhir Jadi Ada 12 Sesuai Jumlah SC Nah Kalau Sudah Selesai Langsung Kita Putuskan Benangnya Nah Ini Totalnya Ada 12 Langsung Putuskan Benangnya Agak Panjang Karena Untuk Digunakan Sekalian Untuk Menjahit Dan Tali Pegangan Nah Sudah Selesai Selanjutnya Kita 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 Buat Bagian Daun Motifnya Cukup Sederhana Buat Awalan Rantai Motif Pengulangan Kita Mulai Dengan Dua Rantai Satu SC Di Rantai Yang Pertama Kemudian Slip Stitch Tetap Di Rantai Yang Pertama Nah Seperti Ini Polanya Kita Buat Sebanyak Empat Kali Dua Rantai SC Di Slip Stitch Di Rantai Yang Pertama Ulangi Dua Rantai SC Di Rantai Pertama Slip Stitch Di Rantai Pertama Yang Keempat Dua Rantai SC Di Rantai Pertama Slip Stitch Di Rantai Pertama Nah Teman Teman Bisa Tambah Ya Untuk Ukuran Yang Lebih Panjang Kemudian Lanjutkan Dua Rantai SC Di Rantai Pertama Dan Kali Ini Kita Slip Stitch Di Tempat Yang Rantai Bagian Yang Pola Daun Yang Terakhir Nah Seperti Ini Jadi Dia Berbelok Lanjut Dua Rantai SC Di Rantai Pertama Slip Stitch Di Lubang Berikutnya Kembali Dua Rantai SC Di Rantai Pertama Slip Stitch Di Lubang Berikutnya Terakhir Dua Rantai SC Di Rantai Pertama Slip Stitch Di Lubang Berikutnya Jadi Dia Seperti Daun Pakis Selanjutnya Kita Buat Akhiran Dengan Rantai Satu Dua Tiga Rantai Kemudian Putuskan Benangnya Nah Sudah Selesai Boleh Dibuat Sepanjang Yang Dibutuhkan Nah Ini Yang Kita Rajut Tadi Seperti Ini Bagian Buahnya Dua Buah Satu Yang Benang Sisa Pendek Dan Tanjang Pangkal Buah Dan Daun Saya Peragakan Cara Menggabungkannya Untuk Bagian Buahnya Kita Buat Saling Membelakangi Jadi Arah Bagiannya Rapi Di Bagian Luar Tinggal Teman Teman Posisikan Sesuai Dengan Tusukan Kalau Polanya Pas Nanti Cara Menjahit Nya Juga Kan Pas Dan Tidak Ada Kendala Jadi Tinggal Teman Jahit Berdasarkan Titik Bagian Polanya Jadi Temukan Kedua Titik Seperti Ini Dan Dijahit Nah Lanjutkan Menjahit Berkeliling Nah Ini Kalau Sudah Selesai Tinggal Putuskan Benang Dan Seperti Ini Penampakannya Jadi Untuk Jahitannya Berkeliling Karena Polanya Sama Jadi Pas Seperti Ini Nah Selanjutnya Kita Tempelkan Jahitkan Bagian Pangkal Buahnya Sekalian Dengan Daun Jadi Yang Pertama Untuk Yang Daun Ini Kita Masukkan Ke Bagian Pangkal Buah Nah Kita Masukkan Ke Bagian Lubang Yang Pangkal Buah Yang Di Tengah Lalu Di Bagian Belakangnya Ini Bisa Kita Ikat Nah Selanjutnya Ujung Benang Untuk Bagian Pangkal Buah Kita Beri Jarum Dan Langsung Rapikan Nah Kemudian Ini Kita Lipat Dua Seperti Ini Lalu Kepit Bagian Buah Wortel Dan Teman Teman Tinggal Jahit Berdasarkan Tusukan Di Bagian Pangkal Buah Wortel Nah Tinggal Dijahit Berkeliling Seperti Ini Hingga Ke Bagian Belakang Dijahit Nah kalau sudah dijahit berkeliling Tarik benangnya Ke arah bagian tengah Buah wartel yang atas Kemudian ini Kita tusukkan lagi ke arah bagian bawah Tapi sisakan Untuk kita buat tangkai pegangan Seperti ini ya Nah ini agar kuat Kita ikat Kita ikat hingga ke bagian pangkal yang ini Kita buat simpul ikatan Nah seperti ini Jadi dia tidak bergerak lagi Kemudian tinggal teman-teman lanjutkan Menjahitnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau sudah selesai Tinggal rapikan sisa benang Dan sembunyikan ke arah bagian dalam Nah ini dia Sudah selesai Hasilnya seperti ini Teman-teman bisa lihat Rapi ya Tidak terlalu kelihatan Bagian sisa-sisa benang Dan jahitannya Karena polanya Dibuat lembaran dan sama Ini yang kita rajut tadi Jadi teman-teman bisa kreasikan Untuk jumlah daunnya Nah untuk gantungannya Boleh diganti Menggunakan gantungan kunci Nah ini bisa dia jadikan Untuk hiasan tas atau dompet Semoga polanya semudah Untuk diikuti Terima kasih buat yang sudah menonton Sampai jumpa Di uploadan video terbaru berikutnya